Intro Oke, saya akan melanjutkan penjumlahan pada re dan saya menggunakan angka yang kecil saja supaya mudah ditambahkan dan oke mungkin 4 dan disini 6 lalu mungkin 8 dan oke, saya menggunakan ini saja dan saya masih menggunakan array A dan disini ada angka-angka kecil oke, terakhir saya hilangkan koma dan disini ada B dan diawali dengan 0 lalu disini saya memberikan inti dan saya memberikan ini titik 2 lalu disini saya memberikan nama arraynya yaitu A oke, seperti itu dan saya disini tinggal menuliskan B dan saya memberikan I plus sama dengan I dan sekarang jika saya mempunyai format semacam ini jika kita lihat disini tidak ada yang error dan jika saya run application maka saya sudah mempunyai 28 dan jika dihitung 2 tambah 5 adalah 7 tambah 3 10 20 dan 28 saya punya 28 dan dengan cara yang sama seperti ini dan lebih mudah kita kita dapat menjumlahkan semua angka pada array dan kita bisa menggunakan cara yang kemarin dengan 4 dan disini ada 3 parameter dan disini ada B plus dan sebagainya dan kita juga bisa menggunakan cara yang seperti ini untuk menjumlahkan semua total angka pada array oke, sekian tutorial tentang penjumlahan cara lain penjumlahan angka pada array dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya salam selamat menikmati